Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Kembali berjumpa Dengan channel Sahabat Al-Arib Blora Pemirsa pada kesempatan kali ini Kita dari kawasan Desa Sambung Nganyar Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Kita akan pulang ke Blora Tapi pemirsa tak ajak melusuk Lewat kawasan Kecamatan Banjarjo Yaitu lewat desa Cetak Wanger Dan izin Terus tebus desa Wonosemi di wilayah Kecamatan Banjarjo Ini jalur yang baru lagi Yang kita sendiri Juga baru pertama kali Melintas di jalur ini Nah ini kita kasih lihat Ini ada rambu-rambunya Lurus itu ke arah Blora Banjar Wangil Sambung Nganyar Kemudian belok ke arah kiri Ke rumahnya Pak Kepala Desa Kita yang lurus saja Berdini Ini cuaca sudah sedikit panas Karena waktu menunjukkan Pukul Sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat Ini sebelah kanan jalan Terpantau tanaman tembakau Dari warga sekitar Siang hari Warga baru pulang Dari sawah Mereka berangkat pagi hari Kemudian Saat Menjelang luhur Pulang Karena cuaca sudah panas Dan waktunya Untuk istirahat Setelah istirahat Nanti Sore Mereka berangkat lagi Ke sawahnya Ini jembatan kecil Kepala Desa Sambung Nganyar Di sebelah kanan jalan Sambil menikmati Pemandangan Di desa ini Kita Ucapkan terima kasih Kepada pemirsa setia Yang selalu menonton Like Comment Dan juga subscribe Sehingga Channel ini Bisa terus berkembang Kemudian Bagi pemirsa Yang baru tahu Video ini Atau baru tahu channel ini Kita ucapkan selamat bergabung Silahkan Jangan lupa Di subscribe Biar tidak Ketinggalan Jika ada Info-info terkini Dari Sahabat Al-Alimdura Nah ini dari Kawasan masjid Kita Belok yang Ke arah kiri Jadi kita akan Membelah Jalan 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 Menuju ke arah Penjetak Wanger Ini saya sendiri juga Baru pertama kali Melintasi jalur ini Mohon maaf Jika mungkin Nanti ada Salah-salah Dalam memberikan Narasi ya Ini kita Berusaha Membaca Petunjuk Ataupun tulisan-tulisan yang ada Biar pemirsa yang menonton Ada gambaran Nah ini sudah masuk Kawasan jalan Di hutan Kanan dan kiri ini hutan jati Dan juga ada beberapa Pemukiman warga Jalannya sedikit Mumpul-mumpul Di kawasan sini Rumah dari warga itu Masih jarang-jarang ya Jaraknya masih jauh Dan tak kasih lihat Tadi kita dari bawah sana itu Tadi kita dari bawah sana Pedesaan bawah sana Ini kita sedikit Naik ya Nah ini rumah warga Masih jarang-jarang di kawasan sini Ini kita terus mengikuti Jalur utama Enggak pak Masuk sini Alhamdulillah ini Masih halus Jalannya Ini ada tulisannya Dukuh Dukuh Wangil Desa Sambunganyar Kecamatan Ngawen Semoga saja kita tidak Kesasar ya Pokoknya mengikuti Kata hati Tadi pesan dari warga Terus saja Ikuti Jalan utama Nah ini jalan utamanya Bagi pemirsa Yang mungkin Tinggal di kawasan sini Dan saat ini Sedang dalam perantauan Monggo bisa ikut Nostalgia Jalan-jalan virtual Di desa Sambunganyar Menuju ke Kecamatan Banjarjo Terpantau Di kawasan sini Kanan Dan kiri Ini Juga Persawan Dari warga Nampak saat ini Ditanami jagung Dan juga Tembakau Ini kembali Masuk ke Pemukiman Warga Suasana Pedesaan Di Kecamatan Ngawen Tapi yang Ujung Selatan Yang berbatasan Langsung Dengan Wilayah Kecamatan Banjarjo Belok ke Arah kiri Jadi Kabupaten Belora Ini Merupakan Salah satu Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Yang Terdiri dari 16 Kecamatan Kita kembali Masuk ke Kawasan Butan Kampung Dan ini Jalannya Jelek Jalannya Mumbul Mumbul Dan Sedikit Menanjak Ini Bismillahirrahmanirrahim Jika Menggunakan Kendaraan Roda Empat Berjenis Sedan Hindari Jalur Ini Jangan Lewat Jalur Ini Tapi Jika Mobil Yang Tinggi Masih Bisa Melewat Petualangan Panjang Kita Dari Sambung Anjar Ngawen Menuju Banjarjo Ini Ada Tulisan Kampung KB Desa Karang Tengah Kecamatan Ngawen Ini Saya Sendiri Menambah Referensi Tentang Desa Desa Yang Di Wilayah Kecamatan Ngawen Ternyata Juga Ada Desa Yang Berada Di Pelosok Seperti Ini Lewat Makam Ini Sebelah Kanan Jalan Assalamualaikum Makam Yang Adem Karena Ada Pohon Beringin Yang Besar Ini Kembali Masuk Kemukiman Warga Jadi Rumah Rumah Di Ini Masih Blok Blok Sebagian Pemukiman Kemudian Masuk Lagi Kekawasan Persawan Ada Lagi Pemukiman Warga Malah Apakah Ngomong Gak Jika Bingung Kita Harus Bertanya Biar Tidak Kesasar Apalagi Saat Sampai Di Pertigaan Atau Perempatan Yang Sekiranya Meragukan Ini Dari Sini Kita Belok Ke Arah Kanan Wow Kita Menonton Di Sebelah Kanan Ada Bangunan Bertulisan Madrasah Dinia Tar Biatul Aulat Dukuh Meru Desa Karang Tengah Samatan Ngawen Ini Masih Berada Di Kecamatan Ngawen Desanya Karang Tengah Pokoknya Jangan Bosan Bosan Jika Pemirsa Kita Ajak Berpetualang Belusuan Pelosok Pelosok Desa Sebagai Hiburan Dan Juga Untuk Menambah Informasi Ataupun Untuk Nostalgia Tombok Kangen Kampung Halaman Entah Sampai Desa Mana Ini Saya Sendiri Juga Belum Tahu Karena Belum Ada Tulisan Tulisan Yang Kita Baca Tadi Masih Di Wilayah Karang Tengah Kecamatan Ngawen Memang Kabupaten Dura Ini Luas Sekali 16 Kecamatan Dan Sebagian Besar Wilayahnya Merupakan Butan Dan Juga Sawah Ini Sebelah Kanan Tak Kasih Lihat Kantor Kepala Desa Cetak Wanger Ini Cetak Wanger Sudah Masuk Cetak Wanger Berarti Sebentar Lagi Ini Masuk Wilayah Banjarjo Amit Cetak Wanger Ini Merupakan Desa Perbatasan Antara Ngawen Dengan Banjarjo Ini Ada SD SD Negeri Cetak Wanger Kesmas Pembantu Nah Ini Ternyata Di SD Cetak Wanger Ini Ada Kegiatan Dari Kakak Kakak Mahasiswa Assalamualaikum Dik Ini Berarti Dari Mahasiswa Mana Dik Kalau Boleh Tahu Kudus Berarti Ada Berapa Orang Yang Di Desa Cetak Wanger Kesan Kesannya Gimana Dik Dengan Di Desa Ini Alhamdulillah Enak Panas Atau Gimana Suasanya Panasnya Panas Panas Kalau Diburuh Kan Emang Sama Semua Kalau Dikudus Gimana Panas Lebih Panas Mana Lebih Disini Lebih Hot Disini Sudah Berapa hari 18 19 Kalau Boleh Tahu Kegiatannya Apa Sih Dik Kalau Minggu Kemarin Itu Ada Acara Eko Buket Pelatihan Terus Sama Senam Sama Senam Kalau Minggu Kemarin Dari Kemarin Itu Eko Printing Terus 6 Pugar Terus Digital Marketing Ada Berbagai Macam Pegiatan Sudah Menikmati Kuliner Kas Bluro Sudah Kopi Santan Gimana Rasanya Kopi Santannya Enak Disini Malah Murah Menurut Kalau Di Kudus Itu Kisangan 15 Kalau Disini 12 30 Lebih Murah Disini Terima Kasih Ya Kak Izin Nanti Masukkan Channel Saya Sahabat Al-Arib Blura Sudah Pernah Nonton Belum Nanti Bisa Ditonton Terima Kasih Ya Kak Ini Adik-Adiknya Semangat Sekolahnya Ya Dek Nah Dari Sini Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Menuju Kecamatan Banjarjo Depan Itu Kita Belok Kiri Akses Lebih Cepat Sebenarnya Belok Kanan Bisa Tapi Info Yang Kita Dapatkan Belok Kiri Lebih Cepat Karena Potong Kompas Terima Kasih Monggo Monggo Nah Pemirsa Ini Biar Video Kita Tidak Terlalu Panjang Kita Buat Sesi Kedua Kali Ini Kita Awali Dari Kawasan SDN Cetak Wanger Ini Ada Pertigaan Kita Belok Yang Ke Arah Kiri Nah Kita Lewat Jalur Ini Untuk Menuju Ke Kawasan Kecamatan Banjarjo Jadi Desa Cetak Wanger Ini Merupakan Desa Yang Wilayahnya Berada Di Perbatasan Antar Kecamatan Sedikit Panas Dan Sedikit Beleduk Kalau Lewat Sini Pastikan Membawa Jaket Pakai Masker Dan Jangan Lupa Memakai Helm Apalagi Saat Perjalanan Siang Hari Dan Sambil Menikmati Perjalanan Yang Panas Kita Ucapkan Terima kasih Kepada Pemirsa Setia Yang Selalu Menonton Like Comment Dan Juga Subscribe Sehingga Channel ini Bisa Terus Berkembang Kemudian Bagi Pemirsa Yang Mungkin Baru Tahu Video Ini Atau Yang Baru Menonton Channel Ini Kita Ucapkan Selamat Bergabung Tentunya Jangan Lupa Disubscribe Biar Tidak Ketinggalan Jika Ada Info-info Terkini Dari Sahabat Al-Arib Blura Karena Hampir Setiap Hari Selalu Ada Cerita Yang Berbeda Yang Kita Suguhkan Kepada Pemirsa Kali Kali Ini Kita Menuju Ke Kecamatan Banjarjo Lewat Desa Cetak Wanger Ini Ada Sebuah Jembatan Mas Di Kawasan Desa Cetak Wanger Terus Mengikuti Jalur Utama Ini Belok Yang Ke Arah Kanan Dam An Terus Jalur Espoo Ten Sabavi Terus Jalur 色 Up T ram ép Jalur ini kita rodok bingung kita harus bertanya pada warga karena bingung ini terus terang tak takon, tak rowong ternyata benar lewat jalur ini dari sini kita belok ke arah kanan ini lorong-lorong desa di kawasan cetak wanger tadi pesen bapaknya terus belok kiri oh gak bu nah itu tembusannya dari pertigaan ini kita belok yang ke arah kiri bismillahirrahmanirrahim ini pemirsa masuk jalan cor-coran gak pak alhamdulillah tembusannya sini pemirsa mungkin sudah ada pandangan ya di depan kita ini ada kantor kepala desa sumberjo ini sumberjo kecamatan ngawen kita menyusuri jalur ini sepertinya beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah buat video sampai ke sini ya tapi sudah lama mungkin sudah ketumpuan namun kali ini kita update kembali ini rumah-rumah warga banyak yang terbuat dari kayu jati yuk alhamdulillah pembangunan merata hingga pelosok desa meskipun tadi masih ada jalan yang jelek tapi di sini ini sudah dicor nah ini kita belok yang ke arah kiri kita tinggal mengikuti jalan utama saja sampai mana sih ini nanti pemirsa tak kasih lihat hingga di kawasan banjarjo kotanya jadi biar tidak penasaran biar tidak bingung dan tidak mengira-ngira mana sih tembusannya ini di depan kita ini sebelah kanan kantor kepala desa Wono Semi ini sebelah kiri ada bangunan SD Negeri Wono Semi kalau sudah masuk sini alhamdulillah ini sudah mulus jalannya cuma ini yang sedikit kurang mungkin lampu penerangan jalan umumnya jadi saat malam hari mungkin akan gelap jika melintas di sini ini tembusannya kawasan sini ya pertigaan ini nanti kita ambil yang ke arah kiri tembusnya di kawasan pasar rakyat atau pasar tradisional kecamatan banjarjo sudah masuk kawasan banjarjo kotanya kita nanti akan melintasi kantor kecamatan dan juga kantor polsek nah ini sebelah kanan ini kantor teko kantor ini pasar kecamatan banjarjo ini masjid Baitunur kecamatan banjarjo ini ada bangunan lagi SDN 1 banjarjo dan ini sebelah kiri kantor kecamatan banjarjo nah pemirsa ini ya sudah ada gambaran ini sudah sampai kawasan banjarjo mungkin video kita tutup sampai di kawasan sini karena video yang perjalanan dari sini menuju ke kamulan tembus banjarjo kota itu sudah kita buat kemarin jika pemirsa penasaran bisa cari di video saya yang satunya ini jika belok ke arah kiri tembus ngawen sudah pernah kita buat juga videonya ini posek banjarjo sebelah kiri jalan Pak Odin nah konten kita tutup sampai di sini terima kasih tetap semangat salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati